Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengklaim produk pada Tokopedia seharga 100 rupiah yang dimenangkan dari Tokopedia Kotak Kejutan. Ikuti caranya guys ya. Halo guys, welcome to GodE Channel. Di video kali ini, saya akan memberikan cara bagaimana mengklaim voucher yang telah berhasil dimenangkan dari Kotak Kejutan di Tokopedia. Jika kamu membuka Tokopedia Kotak Kejutan dan berhasil yang mendapatkan kupon seperti ini, maka kamu harus mengklaimnya dalam waktu 24 jam. Penasaran guys dengan videonya? Pastikan kamu tonton sampai habis. Follow Instagram kami dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa kunjungi channel GodEat untuk melihat bagaimana cara kami membongkar rahasia-rahasia e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan JDID. Mau barang hasil buruan kami akan kami jual di toko online kami, yaitu di Shopee. Pastikan kalian follow toko online Shopee kami ya guys. Atau kalian bisa ada japri kami untuk check out via marketplace selain Shopee. Apakah di Bukalapak ataupun Tokopedia. Semua video di channel ini di-edit oleh siswa-siswi kursus komputer HowSenseGOOD. Jika kalian telah berhasil mendapatkan hadiah dari kotak kejutan Tokopedia seperti ini guys, 100 rupiah tanpa minimum transaksi, maka kalian pilih pakai kupon ini. Sekarang otomatis kalian akan diarahkan ke produk di Tokopedia yang berhasil kalian menangkan. Ini contoh produk yang saya menangkan guys, Lifebuoy Refill guys ya, 450 mili. Oke, kita bisa lihat guys keterangan di bawah ini. Jika sudah, kalian tinggal klik beli sekarang atau tambah ke keranjang guys ya. Setelah itu, kalian akan dibawa ke halaman pembayaran. Dimana di halaman pembayaran ini, Kalian mesti memasukkan voucher guys. Di sebelah bawah ini guys yang warna hijau, voucher. Pilih voucher yang telah berhasil kalian menangkan. Setelah itu, kalian tinggal memasukkan kurir guys. Pilih kurir yang kalian inginkan. Bisa disini saya pilih kurirnya JNA guys ya. Untuk ongkirnya itu kan gratis guys. Jadi kalau dia tulisannya 45 ribu, itu nanti waktu pembayaran itu gratis. Kemudian produknya juga sebenarnya gratis guys. Kalian bisa menggunakan 100 rupiah dari Ovo Points yang kalian dapatkan. Jadi, kalian tinggal ambil produknya dengan gratis ya. Sampai ke pembayaran ini, kalian bisa memilih namanya gunakan Ovo Points. Kemudian pilih langsung gunakan aja guys. Nanti kalian bakal membayar 100 rupiah saja dan tidak ada biaya yang lain. Jadi, ini adalah contoh cara mengklaim produk yang telah berhasil kalian menangkan di kotak kejutan Tokopedia. Demikianlah cara mengklaim produk pada Tokopedia seharga 100 rupiah. Cara klaim polo ini bisa digunakan untuk kalian yang hanya berhasil menangkan produk 100 rupiah. Seperti gambar yang pertama itu guys ya. Jika untuk undian, kalian mesti menunggu tanggal 15 Mei 2020. Di video kami selanjutnya, kami akan membahas bagaimana cara memenangkan kotak kejutan Tokopedia 100 rupiah seperti ini. Pastikan kamu nonton video berikutnya guys ya. See you on our next videos. Bye bye!